Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabat kesemuanya dimanapun saudara berada. Mengudara lagi bersama MPS. Sekali di udara, tetap di udara. Disadur dari Kompas TV dengan judul Jadi Tersangka. Oknum Satpol PP Goa kukul pasutri dicopot dari jabatannya. Goa, Kompas TV. Paskah menjalani serangkaian pemeriksaan Oknum Satpol PP yang melakukan penganiayaan terhadap pemilik kafe di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan resmi dicopot dari jabatannya. Selaku Sekretaris Satpol PP Kabupaten Goa. Aduh. Pernyataan terkait pencopotan jabatan tersangka selaku Sekretaris Satpol PP Kabupaten Goa disampaikan langsung oleh Bupati Goa Adnan Puri Puriktaiksan melalui surat edaran hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Goa yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Goa, Abdul Rauf Malagani saat dijumpai di rumah jabatannya. Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tersangka telah melanggar kode etik kodisiplinan dan merusak marwah sebagai aparatur sipil negara yang seharusnya dijaga dalam penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat, terutama di tengah kesulitan di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Pasca resmi dicopot dari jabatannya, Mardani Hamdan yang juga ditetapkan sebagai tersangka langsung dijemput oleh pihak penyidik Polres Goa di kantor Satpol PP Goa. Tersangka kini berada di Mampolres Goa untuk kembali menjalani pemeriksaan lebih lanjut bersama tiga kuasa hukum tersangka. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian Polres Goa untuk menyampaikan langsung terkait penjemputan tersangka pada Sabtu kemarin. Demikian sahabatku informasi yang kemarin videonya viral kemana-mana, viral ke sentara dunia, yang dimana oknum sepesat Pol PP ini ingin menunjukkan keberaniannya, ingin menunjukkan kejagoannya di hadapan rakyat Indonesia. Sekarang sudah diperiksa polisi dan juga akan dan juga dicopot jabatannya. Nah setelah sudah tersangka nanti, ya kan, ini kan lanjut ke hukuman lainnya, ini langsung dari Bupati ya, yaitu dimana Bupati Goa, Sulawesi Selatan, Bapak Adnan Purita Issa mencopot jabatan. Nah mencopot jabatannya itu, orang itu ya, sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamung Peraja. Tuh, nah, ini beberapa daerah juga ada yang begini-begini nih, ya kan, jadi kepada yang saat ini profesinya sebagai Satuan Pol PP, tidak perlu yang begitu-begitu, tidak perlu, tidak perlu menunjukkan jagonya apanya, nah sekarang jagonya sudah hilang, itu masih mendingan diperiksa oleh aparat, eh lah kalau dikoroyok oleh masyarakat, lah kalau tiba-tiba masyarakat ada yang kemandu, ya apa semua, kalian dikoroyok. Nah, ini bahaya lagi, tambah bahaya lagi, yang biasa-biasa saja itu, nggak perlu lagi tuh ada pedagang sayurnya di buang-buang, diangkat-angkat, apa nggak perlu lagi yang begitu-begitu. Itu menyakitkan ya, gitu. Persuasiflah. Daripada ada dendam, yang bahaya ini kalau ada dendam kusumat, kawan. Kalau ada dendam kusumat, itu nggak akan berhenti kalau sudah selesai dibalas. Itu, itu diwaspada yang begitu-begitu. Ya, Alhamdulillah, setelah akhir-akhir ini, beberapa hari ini, sudah mulai bagus kegiatan Satu Pol PP di beberapa tempat. Ya, mulai turun ke jalan, membagikan sembako, ya. Ada juga polisi yang membagikan sembako, ya. Nah, ini udah mantap ini, udah sip. Yang begitu-begitulah. Oh, ada pedagang yang nggak laku dagangannya, di masa PPKM ini dibantu. Itu yang mantap. Karena sekali lagi, sejago-jagonya orang, kalau sudah ada yang dendam kusumat, eh, nggak akan dilepas itu nanti, sampai selesai. Sisa nunggu, kapal lengahnya. Jangan sampai orang berpikiran begitu. Apalagi di gangguannya, saya sapol masuk ke sana, ya. Ya, akhirnya dicopot, ya. Dan ini atensi langsung dari Mendagri. Mendagri langsung, Menteri Dalam Negri, ya. Menyerukan, memerintahkan, ya, kepada Bupati Goa langsung. Agar, copot itu yang, anu ibu-ibu itu. Jangan seperti kayak zaman Belanda, jangan zaman-zaman, topas dulu, penjajah itu, ya. Dimana Belanda menggunakan, kaki tangan peribumi yang jadi, topas ke apa kan namanya itu, ya. Untuk, mau lawan yang kayak gitu-gitu. Nggak boleh. Ya. Jadi, jadi sadarlah semua, ya. Itu profesi, tuh. Yang baik-baik aja, lah. Karena kalau kau jago, eh, masih banyak. Lebih jago itu, cuman dia, nggak menunjukkan jagonya. Ya, cuman nunggu kesempatan aja. Begitu. Jadi nggak perlu lah jago-jago begitu, sampai masuk, wah. Ya. Itu lah yang saya bilang, yang saya khawatirkan. Orang sakit hati, dendam kesumat, kalau dicari di rumahmu, atau ditunggu di tengah jalan, masalah belum selesai, tuh. Belum. Iya, kan? Nah, ini, kawan. Mudah-mudahan ke depan, Satpol PP, semakin mantap, lah. Ya. Dan ini juga pelajaran bagi semuanya, yang arogan-arogan, ini. Udah, diperiksa sama polisi. Di polisi, dicopot jabatannya. Ya. Kalau merasa jago dan sebagainya, ya itulah akibatnya, ya. Ini saja, kawan, ya. Terima kasih. Tetap semangat. Jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Ya. Salam hormat buat semuanya. Tetap mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.